Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam tutorial e-print part 5 yaitu register e-print ke google scholar sebelumnya pada part 4 kita sudah membahas bagaimana cara mendaftarkan e-print ke lembaga pengindeks Indonesia One Search miliknya Perpusnas seolah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara meregister e-print atau jurnal yang bapak ibu kelola ke dalam pengindeks google yaitu google scholar sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasannya ini merupakan salah satu wujud kegiatan aktualisasi saya yaitu kegiatan keempat dalam proses Laksar CPNS golongan 3 tahun 2020 jadi di kegiatan keempat itu ada salah satu kegiatan yang saya utarakan yaitu setelah e-print ini diimplementasikan di politik negeri Jember maka untuk diseminasi karya yang telah ada di dalam repository ini maka perlu kiranya didaftarkan ke beberapa lembaga pengindeks repository yaitu misalnya google scholar dan nanti yang terakhir adalah ada target kami untuk menaftarkan e-print ini ke Rama Restake Print jadi jangan lupa biar ada ketinggalan materinya silahkan teman-teman bapak ibu bisa like, subscribe kemudian share jika memang dirasa ini bermanfaat oke, kita langsung saja kita buka alamat web kita jadi kebetulan saya yang di politik negeri Jember dipercayakan untuk mengelola repository ini oke, ini ya jadi teman-teman sekalian jadi nanti baik repository kemudian jurnal atau aplikasi lain itu bisa kita daftarkan ke lembaga pengindeks ya nah, nanti kalau e-print ini kan ada repository jadi baik nanti menggunakan e-print disk space setiadi kemudian omega dan sebagainya itu bisa kita daftarkan ke lembaga pengindeks nah, teman-teman juga nanti ini caranya sama ketika nanti mau mendaftarkan jurnal yang basicnya dari open journal system atau OJS caranya juga sama oke, gitu ya oke, kita langsung saja jadi pastikan bapak ibu dan teman-teman sekalian membuka email atau login ke dalam email jadi sangat disarankan ini menggunakan email institusi kalau menggunakan kalau jurnal yang akan didaftarkan silahkan bisa menggunakan email jurnalnya email pengelola jurnalnya kalau repository yang mau didaftarkan silahkan bisa menggunakan email repository oke, saya disini sudah login menggunakan email repository jadi ini menggunakan email repository jadi ini nanti menggunakan kita untuk tidak perlu verifikasi jadi langsung verifikasi institusi kita oke, nanti kalau menggunakan email pribadi nanti untuk biasa diakses secara publik itu diminta ini ada verifikasi ke email institusi yang kita miliki oke, ini pastikan dulu teman-teman biasa seperti ini nah, kalau misalkan nanti teman-teman login menggunakan beberapa akun pastikan nanti ini yang aktif gitu ya jangan sampai nanti beberapa email yang lain aktif ketika kita klik schooler nah, nanti malah muncul akun selain yang akan kita daftarkan oke, misalnya gini ya kita cek dulu kita buka aja google schooler atau ketika just schooler ya, schooler nah, jadi biasanya kalau kita sudah ini login menggunakan email ini biasanya langsung ketika kita buka schooler ini langsung muncul disini nah, ini kebetulan karena saya sudah hapus jokisnya nah, jadi diminta masuk lagi nah, nanti teman-teman pastikan nanti kalau sudah masuk disini pastikan masuk ke schooler ini menggunakan email institusinya atau email repository atau jurnal yang akan didaftarkan oke, ini saya klik masuk dulu sementara ini sudah masuk oke, kita cek dulu oke oke, saksinya ini sudah masuk jadi, biasanya nanti disini ada ini oke, jadi ada kayak gini dia akan muncul seperti ini oke, tapi ini sepertinya sudah masuk ya ini sudah masuk oke, makanya kalau kita klik ini bisa kita klik kalau sudah masuk ke sini kita klik profil saya ini maka otomatis nanti di emailnya akan terisi nah, kayak gini ini otomatis terisi ini juga ada penjelasan akun ini dikolong oleh 4DJ oke, nah sekarang kita masukkan saja misalkan ini gini saja oke nah, ini afiliasinya kita masukkan polytechnic nah, disini juga kita bisa masukkan karena ini afiliasi ya jadi, instansi bisa kita ketikkan nama kampus kita nah, ini nanti kalau kita tidak login menggunakan email-email verifikasi nah, ini diminta ya oke, jadi aman itu ada email ini email institusi oke, ini kita isikan saja umum karena semua bisa masuk ini halaman berandanya kita kopikan saja yang ini ini kita kopikan oke, seperti ini nah, jadi ini kita masukkan ini sisi informasi ini ini nama-nama repository kita kemudian ini afiliasinya kemudian kita masukkan email verifikasi oke, jika sudah kita klik berikutnya nah, di tahap berikutnya ini kita biasanya diminta untuk mencari artikel yang relevan ini ya nah, jadi disini karena kita belum ada nah, apa eh, sudah ada kita cek jadi biasanya nanti scroller itu butuh beberapa waktu untuk mengindeks coba saya klik salah satu nah, ini agak lamaannya nah, misalkan ini ini saya klik salah satu oke, misalkan kita ketikkan judulnya nah, ini kita paste oke, ini di tahap dua artikel ini ya oke, kita test nah ini kita cek jadi, karena begini karena repository ini sebenarnya archive digital nah, kalau kita lihat kalau yang artikel yang saya klik ini ini biasanya artikel disini dimasukkan ini untuk keperluan kenaikan pangkat jadi, seharusnya kalau artikel ini sudah publish di web jurnal ini gak perlu lagi ditaruh disini apa yang yang gak perlu ditaruh itu adalah yang ini, filenya ya nah, kalau isian metadata-nya gak apa-apa karena repo ini kan sebenarnya sebagai pengindeks juga jadi, kita index metadata-nya tapi nanti ketika di klik link link dokumennya akan mengarah ke jurnalnya contoh kita lihat ini bapak ibu teman-teman sekalian disini ada official URL nah, ini merupakan alamat asli dari dokumen ini makanya saya sampaikan tadi seharusnya ini dokumen text-nya ini yang text-artikel ini ini seharusnya gak perlu bapak ibu upload lagi cukup kita tampilkan saja link jurnalnya oke ya jadi tapi karena ini kemarin ada permintaan tadi ada request dari bagian P3M jadi sementara ini ditampilkan dulu karena ada sesuatu kebutuhan jadi sengaja ditampilkan full text-nya nah, tapi yang ideal itu ini gak ada cukup ini aja verifikasi penghargaan karena disini dibatasi restrik nah, ini ya hanya step only yang bisa melihat oke, ini position terakhirnya kita lihat dulu kita ambil aja salah satu oke, ini ya oke, ini kita ambil aja salah satu oke, jadi ini kita ambil satu aja dulu gak apa-apa nah, jadi ini alamat file aslinya kalau kita klik tadi itu alamat aslinya yang ini yang skuler yang tadi nah, ini makanya tadi itu jadi kalau saya klik yang ini yang ini ini juga sama akan lari kesana yang tadi nah, ini kan sama makanya kita gak perlu upload dokumennya karena repo ini bisa sebagai pengindex juga ada database-nya kita simpan disini oke jadi ini kita centang yang ini kemudian kita masukkan aja deh kita masukkan oke, ini kita masukkan kita ambil satu aja biar kosong ya apa biar gak biar gak kosong oke nah, disini ada update kita kaitan artikel terakhir update otomatis oke pilih yang ini nah, disini jangan lupa teman-teman klik jadikan profile saya untuk umum ini berfungsi biar nanti bisa diakses secara publik ya bisa diakses secara publik oke, selesai nah, sekarang ini sudah sudah masuk nah, tapi ini tiba-tiba banyak sekali yang di-crawl ini oleh schoolernya padahal tadi kita milih jadi gini kadang-kadang ini pertama yang jurnal ya ini karena kebetulan artikel yang saya masukkan tadi itu kebetulan kan sudah di-indeks oleh schooler sehingga ketika saya cari itu langsung ketemu nah, bagaimana jika nanti teman-teman ketika mau meng-indeks repository atau jurnal ketika mencari artikel itu ternyata gak ada kalau dia gak ada tapi sudah publish itu artinya dia belum ter-indeks schooler nah, berarti cara-cara ngakalinya adalah biar bisa selesai pembuatan google schoolernya isikan saja sembarang artikel orang ya, artikel orang sembarang saja nah, biar yang penting tuntas dulu pembuatan schoolernya nah, jika nanti sudah tuntas ketika klik profit umum itu akan muncul seperti ini nah anggap ini bukan artikel kita ya, ini artikel orang lain ya, gak apa-apa tinggal kita hapus saja oke, ini tinggal saya hapus yang penting schooler kita jadi dulu nah, ini kita kita hapus lagi misalnya kita anggap saja ini bukan punya kita oke, ini kita hapus saja karena ini kan salah satu kelemahan ini yang miripin kadang-kadang di-croll nah, sekarang kan udah aman nih udah kosong nih kita sesuaikan dengan isian di repo kita kita lihat repo kita ini repo kita ini isinya berapa nah, ini kan repo kita kan baru isinya satu ini satu dua tiga empat baru ini dua ini tiga lima baru enam baru enam item isinya oke, sekarang kita isikan ya misalnya sekarang begini nanti di google skuler ini kita bisa searching otomatis kita juga bisa add manual nah, disini kita lihat kalau di klik tambah ini disini ada ada tambahkan artikel kalau bapak ibu klik yang tambahkan artikel ini maka yang tadi kita terus suruh secara otomatis di database skulernya contoh ya nah, kalau yang ini artikel-artikelnya pasti cepat ketemu karena sudah terindex di skuler yang kalau yang gini nah, coba yang tadi saya entrykan saya yang dua ini tadi baru tadi saya entrykan ada bintik management ini sama modul yang gini misalkan yang gini ini kita tes sekarang ini sempat terindex langsung atau enggak coba kita cek kita saya cari disini nah kita enter nah disini belum ketemu ini belum ketemu karena dia baru jadi skuler itu paling cepat itu sekitar dua mingguan dia baru bisa meng-croll meng-index nah kalau sampai misalkan sampai dua mingguan tidak terindex juga berarti ada caranya untuk kita paksa biar skuler itu mempercepat meng-index ini artikel kita ya oke nanti ada di video saya yang berikutnya saya akan bahas bagaimana cara apa mempercepat peng-indexkan di skuler oke misalkan sekarang saya tes yang ini oke ya coba saya tes paper ini kan paper nih ini yang tiga ini paper nih betul otomatis kan sudah terindex di skuler apalagi ini sudah di iop eh kayak ini misalkan yang performance ini coba ini sekarang saya copy ini performance akhirnya engine power coba ini kita tes nah kan ketemu ini engine power ini awi pertama ini pasti ada awi pertamanya ini kan awi pertama oke ya jadi kalau ini enak karena ini sudah terindex di skuler nah kalau kayak gini kan enak tinggal kita add oke kita add nah ini sudah masuk di skuler kita nih jadi ini sudah sekarang ini kita coba dulu yang otomatis ya nanti kalau enggak enggak bisa enggak ketemu yang otomatis kita gunakan cara kedua oke sekarang yang ini ini yang tadi tiba-tiba crawl banyak itu ini quadcopter position kita tambahkan article lagi oke ini kita nah ketemu ya ketemu oke berarti pas sekarang ini sudah ini sudah sudah ini analisis sampai dengan IDJS sampai IDJS ini Rahmanita ini sama caranya teman-teman oke ini enaknya kalau sudah terindeks tinggal kita cari saja nah ini kan IDJS Rahmanita oke jadi penting untuk kita mendaftarkan ke repo biar nanti distribusi paper kita semakin banyak jadi semakin banyak jadi ketika dicari di mesin mesin pencarian itu lebih cepat ketemunya oke sekarang lagi satu romans nah ini the performance condition ya oke ini condition ini Rianto Rianto oke ini Rianto Rianto nah nanti setelah schooler kita bapak ibu terindeks ribu terindeks schooler jadi kita gak perlu lagi add manual sebenarnya jadi dia bisa otomatis tercrawl ya cuma perlu kita pantau kadang-kadang yang dicrawl itu bukan punya kita punya orang gitu kalau saya sih kadang-kadang saya add saya add manual kadang-kadang oke sekarang lagi tinggal dua nah sekarang kita coba yang dua ini karena ini baru saya masukkan nah ini gak ketemu nah ini kan taruh bagusan saya masukkan ini coba ini coba kalau ini kita pakai cara tambah artikel nah kalau ini saya cari sorry kalau ini misalnya cari nah ditemukan kan karena ini baru jadi schooler itu butuh waktu untuk mengindeks setiap item yang baru kita entrykan oke sekarang ini kita gunakan yang manual berarti tambahkan artikel secara manual nah sekarang tinggal pilih nah saya ini mengetikkan ini modul ini modul ini oke pilih aja modul itu masuk kemana oke sebenarnya kan bisa masuk di buku terlihat ini buku bisa bisa dimasukkan disini atau lainnya oke jadi karena saya disini juga masuknya ke order ini ya disini ada gak nah ini kipunya order bukan book jadi saya pilih aja lainnya lainnya oke tinggal kita copy kan ini oke ini karena ini modul oke pengarangnya ini ada contohnya dibalik ada masuk saja yang lebih bisa kita atur nah ini aja ya minus koma Muhammad tanggal terbitnya misalkan hari ini ini sekarang 0 19 13 nah sumber nah sumber ini jadi sumber ini bisa kita isikan dengan alamat reponya yang ini resursenya ini kita copy kan saja sumbernya ini oke ini ya oke teman-teman di sumbernya isikan aja ini oke kalau sudah kita add oke ini sudah masuk nah tinggal satu sekarang tinggal yang modul nah sama ini coba ini kita cari sekarang ini juga tadi saya entry kan coba ini kalau automatis muncul oke ini pasti nggak ada ya karena ini masih baru oke nggak ada ya nah ini kita kanannya masih baru udah dah insya Allah jamin dia tidak akan terindak sekuler dulu kalau masih baru butuh waktu kita add manual aja pilih lainnya kita paste op ini lainnya paste ini yunus muhammad tanggal tebutnya 9 13 nah ini sumbernya ini isikan link ya oke kemudian kita masukkan sudah selesai oke sudah nah sampai disini kita sudah berhasil membuat google skuler untuk repository kita ya nah disini juga kita bisa mengganti menggunakan cover menggunakan cover atau logo kebetulan disini saya belum membuatkan logo formal oke jadi saya gunakan aja dulu logo yang sementara oke diskuler ya oke misalkan nanti teman-teman sudah punya logo oke ya misalnya saya yang boleh buatnya dimana disini logonya sebentar sebentar mana logonya ini oke sementara ini contoh aja jadi misalkan saya ambil contoh kampus saya ya oke ini misalkan ini jadi logonya nanti kan ini kan masih logo universitas nanti ini akan saya ganti menggunakan logo repository ya oke udah selesai nah tinggal lagi teman-teman jadi ini harus perlu diperhatikan paling tidak minimal 2 minggu setelah kita mendaftarkan skuler ini ketika bapak ibu ada mengadakan entry data baru coba di cek nah jika dia yang belum 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 masuk ke ke apa ke ini skulernya outdoor ke bapak ibu nah berarti memang itu masih butuh waktu ya itu masih butuh waktu jadi baik yang skuler pribadi maupun skuler jurnal atau skuler ini skuler repository itu butuh waktu paling cepat minimal 2 minggu ya minimal 2 minggu jadi jangan sampai begini logikanya begini jangan sampai bapak ibu misalnya upload module atau diktat di repository atau jurnal tapi kalau module kan cocoknya di repository contoh modul di upload di repository tapi ketika misalkan mau ditampilin di skulernya bapak ibu itu tidak muncul nah berarti perlu di cip jadi dia belum 2 minggu jadi harus ditunggu dulu oke jadi itu yang bisa saya sampaikan jadi insyaallah untuk pengindex ini masih ada 2 lagi yaitu open door sama ramah kalau ramah nanti itu membutuhkan surat ya surat persiduan pimpinan itu masih saya susun nah sekarang yang skuler sama ios ini sudah selesai bapak ibu teman-teman sekalian bisa mencoba ya semoga bermanfaat saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati